Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Masih di Labuan Bajo bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajakin Boboers nginep virtual lagi Di salah satu hotel Bintang 5 yang ada di Labuan Bajo Kita mau mereview pelataran Komodo Resort Ini chain hotel yang udah terkenal banget Walaupun foundernya tuh asli orang Indonesia Tapi untuk service untuk semua bangunan hotelnya Itu desainnya unik-unik Terus juga service-nya bagus banget Dan udah terkenal mewahnya lah ya Boboers penasaran gak untuk pelataran Komodo ini seperti apa Bochan tuh baru nginep di grupnya pelataran Baru di pelataran yang paling murah Yang di pelataran Heritage di Magelang itu Itu paling murah Kamarnya 1,5-2 juta masih dapet Nah kalau yang di Komodo ini Harganya berapa nanti kita bahas ya Tapi untuk lokasi pelataran Komodo ini Bisa dibilang tuh paling jauh dibandingin hotel-hotel lainnya Kita tuh perlu lewatin lokal Terus Mohini, Ayana Pokoknya dia lokasi paling jauh deh Boboers Tapi tenang walaupun jauh Sejauh-jauhnya Labuan Bajo itu cukup 20 menit aja Kalau dari bandara ya Dan sebelum kita review hotelnya secara detail Biasa nih Bochan mau info-in dulu pesen hotelnya lewat mana Seperti biasa juga Bochan selalu pesen hotelnya lewat tiket.com Aplikasi yang bisa banget diandelin buat urusan penginepan Mau dimanapun nginepnya Boboers bisa pesen lewat tiket.com Karena pilihan hotelnya tuh banyak banget Nggak cuma hotel tapi juga ada villa, ada glamping, ada apartemen Pokoknya banyak banget dan harga yang ditampilin itu selalu terbaik Dan untuk pelataran Komodo Beach Resort ini Harga kamar termurahnya tuh mulai dari Rp3.500.000 Untuk tipe kamar Deluxe Beach Front Villa Ini tuh ukurannya cukup luas ya Boboers kamarnya Jadi 65 meter persegi gitu Dan ada kamar lainnya yaitu Executive Ocean Front Residence Ini harganya Rp4.300.000 Ada kamar lainnya yaitu Ecotourism Sanctuary Residence Ini harganya Rp5.400.000 Nah kalau yang Ecotourism ini Dia tuh desainnya lebih ada unsur modernnya dibandingin Tipe kamar yang sebelumnya Bochan sebutin Dan ada Duplex Pool Villa juga Ini harganya Rp7.000.000an Dan yang paling menarik menurut Bochan itu ada tipe Hanging Pool Residence Ini harganya Rp8.600.000an Tapi ini bagus banget pemandangannya Jadi dia tuh lokasinya tinggi gitu Jadi Boboers bisa lihat laut sama bukitnya lebih jelas Buat Boboers yang mau ngerencanain staycation atau vacation kemana aja Jangan lupa pesen hotelnya lewat tiket.com Karena masih bisa pakai promo spesial Bochan 500k Diskon 10% sampai dengan Rp500.000an Dengan minimal transaksi Rp300.000an Dan kuponnya ini juga bisa Boboers pakai buat nginep kapan aja Dan sekarang kita lanjutin perjalanannya Ini pemandangannya bagus banget sepanjang perjalanan Jadi kita tuh lihat bukit-bukit gitu Terus juga ada laut Tapi ini sama rutenya kayak yang ke Mohini kemarin gitu Boboers Jadi Boboers walaupun lihat jalanannya bagus dan sepi Tetep harus jaga kecepatan Jangan ngebut karena ada beberapa jalan tuh yang bentuknya ciluk bak Jadi kita bisa nanjak Tapi gak tau di depan tuh ada kendaraan Takutnya kendaraannya ngambil arah kita atau gimana Ya buat jaga-jaga Mendingan safe drive aja kan Gak usah ngebut-ngebut Dan Ini kan tadi Bochan bilang lokasi pelataran itu paling ujung Ya kayak gini nih Boboers jalanannya Tadi kita udah lewatin beberapa hotel Tapi ya cukup aman sih Maksudnya Boboers gak perlu khawatir Begal atau apa disini Disini jalanannya aman Paling ya itu yang perlu diwaspadain Cuma Cuma jalanan ciluk baknya itu aja Dan sekarang kita udah sampai di hotelnya di Boboers Ini jalan masuknya tuh Pas kayak di tikungan gitu Jadi ya harus ancang-ancang Biar gak kelewatan Nah ini ada security check disini Ini bener-bener di make sure ya Boboers Jadi kita gak bisa asal sebut Mau ngapain? Mau check in? Gak bisa gitu doang Tapi disebut namanya siapa Terus juga Staff depannya ini beneran confirm ke front office Apa bener ada tamu dengan nama tersebut Nah kalau udah confirm Baru deh tuh boleh jalan Nah ini jalanannya menurun kayak gini Tapi pemandangannya bagus banget ya Langsung kelihatan lautnya disana Ini gak bisa ngebut-ngebut nih Karena jalannya cukup landai gitu Terus tadi tuh diarahin sama securitynya Belok kiri Terus ya diarahin gitu lah Boboers Karena jalanannya tuh agak membingungkan Jadi sebenernya bukan bingungin gimana sih Tapi dia kan ada satu beach club yang namanya Atlantis on the Rock ya Kalau gak salah Nah itu aksesnya tuh sama Nah nanti dibedain tuh Kalau ke kanan itu buat tamu yang cuma mau ke beach clubnya Nah kalau yang ke kiri ini tamu khusus untuk yang nginep di hotelnya Nah ini kita kayak lewatin gudang gitu Terus lanjut masuk lagi Dan disini nih jalanannya cuma bisa buat satu arah Karena Boboers lihat jalanannya kecil Agak bingungin sih Mengira-ngira sendiri Tapi akhirnya bener sih gak salah jalan Karena Ada yang bercabang-cabang gitu kan Takutnya Masa sih kita naik ke atas sana gitu Tapi yaudah kita lurus aja Dan bener Ternyata jalannya tinggal lurus Dan sampai deh di lobbynya Dan Bochan suka banget disini Samputannya sangat ramah dan hangat Bener-bener Staffnya tuh Gimana ya Bener-bener penuh perhatian gitu Boboers Terus juga Gak cuma Beda deh sambutannya Bukan yang kayak di hotel selamat siang gitu doang Tapi bener-bener disambut ramah banget Terus dikalungin kain Kain apa nih namanya Kain khas Sumbawa gitu Jadi kayak Khas Manggarai Sorry maksud Bochan itu Jadi kayak Biasanya kan dikalungin bunga Nah kalau ini dikalungin kain gitu Jadi lucu banget sih Beneran Dari pertama dateng tuh Kesan pertamanya udah baik banget Terus Hotelnya tuh kayak intimate gitu Boboers Jadi lobbynya tuh cuma segini doang Tapi Ya udah nyaman Kita bener-bener di treat Dikasih welcome drink Dikasih cookies Terus juga dikasih cold towel Jadi beneran Servisnya tuh bagus Dari pertama kali kita turun dari mobil Itu servisnya udah jempolan banget Dan ini cookiesnya juga enak Terus ya Menghibur banget sih Boboers Karena pas Bochan dateng itu kan Jam 1 siang ya Dan itu belum bisa check in Kamarnya belum siap Nah ini ada salah satu staffnya Yang perkenalkan diri Dia tuh pake baju Tradisional Manggarai gitu Namanya Picumen Atau siapa Aduh maaf Bochan lupa Pokoknya ini baju tradisional Dari khas Manggarai gitu Dan untuk check innya Ini tuh bukan kita yang nyamperin resepsionis Tapi resepsionisnya yang nyamperin kita Kita tinggal cuma ngeluarin dompet Gak perlu ke mejanya Terus nanti diurusin semua sama dia Dan karena kamar Bochan itu belum siap Jadi Bochan tuh di Setelin Netflix Sama Sama staffnya Buat nunggu Biar gak bosen Beneran servisnya bagus banget Gak 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 kerasa sih Padahal Bochan tuh dateng jam 1.30 Dan kamarnya tuh baru siap jam 3 Jadi udah nunggu Satu jam setengah lebih Hampir-hampir 2 jam gitu Tapi ya Yaudah nyaman aja Di setelin Netflix Anak-anak bisa nonton gitu kan Dan sekarang kita mau langsung Menuju ke area kamarnya Kamar Bochan itu Bochan tuh pesen yang tipe Beachfront villa ya sebenernya Tapi gak tau kenapa Pas Sampai kamar Ini tuh beda sama yang di foto Ini gak tau Bochan dapet free upgrade Atau gimana Tapi Kamarnya tuh beda Sama yang ada di aplikasinya Ticket.com Bob Wars Ini kamarnya lebih bagus lagi Nah ini adalah Tipe Bochan bingung nih Ini yang sebenernya Beachfront villa Atau yang ekosistem Ekoturism Apa sih ekosistem Apa yang ekoturism Karena kalo yang Beachfront villa tuh Di foto dia Gak ada living room yang Dominan putih tadi Nah kalo ini kamarnya tuh Bagus banget Terus luas Jadi di tengah itu Ada ranjang Ukurannya king size Lengkap sama Kelambu-kelambunya Terus di belakang ranjang Ini ada satu meja Buat kerja Bob Wars Ada mesin tik Jadul juga Buat hiasan sih ya Gak mungkin kan Kita kerjanya Pake mesin tik Terus disini tuh Disediain Mesin kopi Cuma Ini kayaknya miss Entah dia Apa Housekeepingnya Back to back Apa gimana Jadi Ada mesin kopi Tapi kapsul kopinya Tuh gak diisiin Terus Disediain Kopi set Tapi Yang miss cuma Kapsul kopinya Itu aja Terus di bawah tuh Ada laci-laci Ada safe deposit box Ya Bob Wars Bisa nyimpen Barang-barang Disitulah ya Dan sekarang Kita beralih Ke area Living roomnya Ini living roomnya Agak Jomplang Jadi kalau di kamar Kan nuansanya Yang tradisional banget Tapi pas di living room Itu nuansanya Modern banget Bob Wars Dan dominan putih Ini bocuan betah banget Di living roomnya Terus disini ada Televisi Ukurannya gede Terus ada Netflix Sama Youtube Dan di belakang sini Ada tambahan Satu Meja Dan kursi lagi Nah di depannya Ini jendela kaca Dinding kaca Tepatnya Dinding kaca Luas banget Terus disitu Juga ada Dispenser Bobors Jadi bisa minum Sepuasnya Gak perlu Bekel Air mineral lagi Dari luar Dan ada speaker Jadi misalnya Mau nonton Netflix Atau mau nonton film Tenang Didukung sama suara Dari speakernya Nah ini dispensernya Nih Bobors Terus ada Hiasan-hiasan Ya Hiasan-hiasan Khas laut Sama beberapa buku Yang menarik sih Bocuan pengen baca Tapi kayak Takut bikin rompek gitu Tuh Ada buku tentang Travel Ada buku tentang Apa namanya Desain segala macam Kayak gitu sih Nah sekarang kita Mau lihat Area kamar mandinya Ini Total AC-nya Ada tiga ya Bobors Jadi di Kamar tidur Itu AC-nya dua Terus di living room Itu satu AC-nya total ada tiga Nah di belakang sini Ini pertama Ada tempat Buat lemari dulu Naruh barang-barang Kayak gitu Terus di sebelah sini Kamar mandinya Segede gini Luas banget Kamar mandinya Ya ampun Sama kamar tidur Sama kamar tidur Bocuan Kayaknya luasan ini Tuh Lihat Dan ini Dia tuh pake keramik-keramik putih Tapi kalo untuk kayak Hiasan Apa Jumuran anduknya Itu masih pake Nuansa-nuansa yang jadul Gitu Bat tapi juga Klasik nih Bobors bisa lihat Bukan yang dari Batu-batuan Tapi Desainnya klasik Terus ini disediain Shampoo Sabun Conditioner Sama Apa Bubble bat gitu Tapi Bocuan gak ngerti ya Apa Ini tuh Hakanya Bener-bener Miss apa gimana Gak semua sabunnya tuh Direfill Jadi sabun yang udah Botol diisi Maksudnya isi botolnya tuh Dikit-dikit Tapi gak dipenuhin lagi Tapi yaudahlah ya Dan untuk amenitisnya Ini lengkap Ada Dental kit Dental kitnya juga Pasta giginya Bermerk ya Bukan yang standar Oyo Katanya Kemarin ada yang bilang Apa Sabunnya udah mahal Tapi Dental kitnya standar Oyo Kayak plot twist Gitu kan Dan disini Lemarinya juga Luas banget Di dalam lemari Itu disediain Kayak Apa namanya Piyama gitu Bukan batrop Tapi lebih Tempatnya ke Piyama sih Dan ada Payung juga Karena kan ini Kalau misalnya Mau ke resa Atau mau kemana Kan perlu lewat Outdoor ya Kalau ujian PR Jadi dia disediain Payung Terus ada Laundry bag Ada hair dryer juga Sama ini Satu tas Tapi ini Untuk pemakaian Di resortnya aja ya Boboars Gak bisa dibawa pulang Kalau pulang Kena charge Dan Yaudah Sekarang kita balik lagi Ke kamar Ini sayangnya sih Bocan cuma nginep semalam Ya disini Jadi Berasanya tuh Kayak buru-buru gitu Kayak belum puas Nikmatin Villanya Apalagi villanya Sebagus ini kan Nah ini Area terasnya Disini juga ada Satu Bangku Buat santai-santai Terus juga ada Ayunan Dan disana tuh Kelihatan lautnya Dari jauh Jadi ini Beachfront villa Tapi villanya tuh Gak bener-bener Kelihatan juga sih Eh villanya Lautnya Maksud Bocan Dan sekarang Kita mau Bernang Eh gak Mau berenang Tapi mau Afternoon tea dulu nih Bobers Aduh bocan gendut banget sih Eh yaudahlah ya Tolong dimaklumi Ini Liburannya gak kelar-kelar Jadinya Yaudah Makan terus Nah ini Afternoon tea Sebelum berenang Kita mau Afternoon tea Terus Apa namanya Udah semangat sih Afternoon tea nya Kirain bakal kayak Fatma atau gimana gitu kan Lumayan bisa buat Ganjel perut Sebelum berenang Tapi Setelah Setelah Menu nya keluar gitu Afternoon tea nya Standar banget Bobers Nih Cumilannya cuma segini Jadi cuma ada kayak Tempe mendawan Terus Vanilla crips Sama tadi Apa tuh Bruce shit Apalah gitu Udah gitu doang Tiga Tiga snack gitu doang Sama kopi atau teh Datu Bobers Afternoon tea nya Segitu doang Ya lumayan lah ya Ngemil-ngemil Gorengan gitu Ini Afternoon tea nya tuh Berlaku untuk Semua tamu ya Jadi Bobers Gak perlu khawatir Takut Gak dapet Fasilitas ini Karena booking kamar yang lain Tapi ini Afternoon tea nya tuh Udah buat semua tamu Terus juga Dia dari jam 4 Sampai jam Setengah 6 Kalau gak salah Jam 4 atau jam 5 Ya sekitar itu Dan abis Afternoon tea Kita mau Main-main Ke area Pantainya Jadi Untuk Harga 3.500.000 Ya menurut Bobersen itu sih Worth it banget Karena Fasilitas di Apa Pelataran ini tuh Banyak banget Jadi bukan cuma Kolam berenang Spa atau gym Spa sih bayar ya Gym kan gratis Tapi banyak banget Aktivitas gratis Yang seru disini Bobers Jadi kita bisa Kanoing Terus juga bisa Snorkeling Bisa Apa tuh Sepedaan Pokoknya ini banyak banget Aktivitas seru disini Dan itu semuanya udah Gratis Jadi Bobers tuh udah gak perlu Bayar-bayar lagi Bahkan buat snorkeling Juga tuh Alatnya udah disediain Gratis Kita gak perlu sewa lagi Karena nanti kita bahas Ada hotel lain Hotel mahal juga Tapi untuk snorkeling Masih perlu sewa alat Itu agak Sebenernya bukan Masalah nilainya sih Cuma kayak gak Total banget sih Dalam service Kayak gitulah Nah kalau di pelataran ini Bojan suka banget Sama servicenya Sama pelayanannya Eh servicenya Sama pelayanan sama aja Maksudnya sama servicenya Dan fasilitasnya Terus juga ya Ini tuh view-nya cakep banget Disini tuh Bangunannya bukan yang modern gitu Tapi tuh tetep cakep Bobers Apalagi Lautnya kan biru banget ya Nah ini beach clubnya nih Ini kalau pas Jam 5 sore Pas sunset Aduh rame banget Bojan tuh pas Kemari tuh sempet Pesan makan Abis snorkeling Nanti deh kita bahas ya Kita bahas snorkelingnya dulu ya Suka loncat-loncat ceritanya Karena gak pake script Maaf Bobers Oke Kita mau snorkeling Dan untuk snorkelingnya Kita perlu jalan ke dermaga Dermaga itu lumayan jauh Perlu naik turun tangga gitu Nah ini Atlantis on the rock Ini nama beach clubnya Terus juga kan Karena pelataran komodo ini tuh Punya dermaga ya Jadi misalnya Bobers tuh Mau Apa? Mau sailing Atau abis sailing Mau nginep mewah Nah Bobers gak perlu khawatir Tinggal turun aja di dermaganya Minta diantar disini tuh Aksesnya enak banget Ini dermaganya panjang Sampai ke ujung Jadi Karena dermaganya panjang Sampai kesana Lautnya udah cukup dalem banget ya Dan Ini Pemandangan lautnya Jelas banget Airnya super jernih Tuh Bobers Kelihatan Ikan-ikannya Sama terumbu karangnya Gemes banget ya sih Kita gak perlu kemana-mana Buat snorkeling Bobers Jadi Gak perlu naik perahu Ke pulau dulu gitu Cukup nyemplung Dari dermaganya aja tuh Udah bagus banget Terumbu karangnya Nah ini dermaganya Dan Pelataran ini juga Kayaknya punya Cruise ya Jadi misalnya Bobers tuh Mau berlayar gitu Mau keliling Pulau Komodo Bisa Pake kapalnya Pelataran Tapi yang pasti Harganya lebih mahal sih Daripada Trip-trip yang dijual Bebas Disana gitu kan Dan Beberapa hotel Di Labuan Bajo tuh Gak semuanya punya Private beach Kayak Meru Ora kemarin Itu kan dia juga gak punya Private beach ya Dan Ada yang punya Private beach Tapi Ya Cuma gitu doang Cuma dibikin tanggul Nah kalau pelataran ini Private beachnya tuh Enak banget Bibir pantainya luas Terus lautnya juga Kayak gini Sejernih ini Tuh Dan Bobers bisa Snorkeling disini Gratis Gak perlu bayar Apa-apa lagi Ditemenin sama Satu staffnya Jadi akan ada Satu staff yang Bakal nemenin kita Selama snorkeling Jadi servisnya Jempolan banget Tapi buat Snorkeling ini Bobers jangan lupa Harus reservasi dulu Di Apa Di receptionistnya Karena takutnya Bentro kan Dan kita Udah snorkeling Sebentar banget sih Cuma berapa menit ya Gak nyampe setengah jam Gitu deh Terus yaudah Kita balik ke kamar Bukan mau balik ke kamar sih Lebih tepatnya Mau main-main Di pantainya Nah ini Akses yang tadi Kita lewatin nih Bobers Tuh Lumayan jauh Jalannya Dan disini Ada area Playground juga Bobers Jadi playgroundnya Outdoor kayak gini Ada perosotan Ada rumah-rumahan Lumayan lah ya Anak-anak bisa Mainan disini Sambil Ngerukin pasir Tuh Abis snorkeling Lanjut main-main Di playground Atau Bobers Yang mau ngegym Juga bisa Itu ada Fasilitas gymnya Ini bocan aus Bukan mau ngegym Tapi mau ngambil Bindu Bocan aus Apa-apa kan ya Nggak ngegym Minum Ambil minumnya doang Nah ini sepedanya nih Bobers Tuh Bobers bisa sepedaan Di tepi pantai Dan Pelataran ini Salah satu hotel Di Labuan Bajo Yang punya sunset terbaik Kemarin kan Yang dapet sunset bagus Itu di La Prima ya Nah Pelataran ini Juga bagus Cuma nggak bisa dilihat Dari kamar Bedanya itu doang Tapi Bobers Nikmatin sunset Di tepi pantainya Itu perfect banget Tuh Cakep ya Disini ada ayunannya Bochan betah banget Disini ayunan Sambil mandangin sunset Terus juga banyak day bed Jadi Bobers tuh bisa Sambil tiduran gitu Mau baca buku Atau mau Ya udah bengong aja Liatin laut sama sunsetnya Udah deh Perfect banget Atau mau main-main Kano kayak gini Ini juga udah termasuk free Jadi untuk servisnya Itu 10 Untuk fasilitasnya Juga menurut bochan 10 Walaupun harganya Lumayan Tapi worth it banget Nah ini kan Abis snorkeling Abis main-main Anak bochan tuh Laper kan ya Jadi bochan tuh Pesen kentang goreng gitu Bobers Pesen tuh dari jam 6 Tapi sampai jam Hampir jam 7 Itu belum dikirim juga Makanannya Akhirnya bochan Dia kan nggak ada telpon tuh Cuma Kita kontakannya Lewat whatsapp aja Akhirnya bochan whatsapp Terus yaudah Baru tuh dikirim Dan Bobers mau tau nggak Bedanya Hotel Mewah Sama hotel biasa Kadang tuh trouble Bisa terjadi Dimana aja ya Maksudnya Nggak selalu di hotel Mewah tuh perfect Kadang hotel mewah Juga ada trouble Cuma yang beda adalah Kalau hotel mewah itu Kalau ngalamin trouble Dia tuh penyelesaian Ke customer-nya tuh Ketamunya tuh Baik banget Nah kayak pelataran ini nih Kan bochan pesen makan Itu datengnya lama ya Akhirnya di freein dong Sama manajernya Jadi makanan yang bochan pesen tuh Udah Ya udah free Sebagai permintaan Maaf Keren banget gak sih Makanya servisnya oke Nah sebenernya bochan tuh Pesennya simple doang Cuma pesen kentang goreng Nugget Terus sama es teh gitu Karena buat ganjil perut Sebelum makan malem kan Bochan pengen balik Ke kampung ujung lagi Jadi yaudah Ngemil dulu Nah itu lama datengnya Akhirnya free Dan untuk kamarnya tuh Sebenernya dapet welcome fruit Tapi welcome fruitnya telat Baru dianterin pas malem Nah ini makan malem Yang bochan nanti-nanti Kampung ujung Ini bochan dateng tuh Udah jam sembilanan gitu Boboer sengaja Biar gak Biar gak padet Karena Selama libur lebaran itu ya Kalau pas jam makan malem Dari jam Dari jam tujuh Sampai jam sembilanan Ini penuh banget Makanya bochan dateng Diatas jam sembilan Nah ini menu Menunya nih Boboer Jadi untuk harga ikannya itu Yang satu kilo Seratus ribu Terus kalau cumi Kalau gak salah Per Apa namanya Per ekornya juga Seratus ribu gitu Yang enak dari kampung Ujung ini adalah Sambalnya Sambalnya tuh Nagih banget Beneran Boboer sengaja Harus cobain Kemari Ini bochan Kayaknya gak bosan-bosan Makan disini Anak-anak yang ngeluh Anak kecil kan gak doyan sambal ya Jadi mereka ngeluh Bosan katanya Selain itu Disini kan ada beberapa warung nih Boboers Nah kalau yang langganan bochan Itu namanya Kasim Pawali Boboers harus inget Cobainnya yang di Kasim Pawali Itu enak banget Dan selamat pagi Ini adalah Suasana pagi Harinya Tuh Asri banget ya Jadi walaupun disana tuh laut Tapi banyak pepohonannya Jadi kelihatan seger Dan kalau pas pagi sih Ini belum terlalu panas Boboers Kalau jam 10 ke atas Panas banget Ini masih jam Sembilanan Kita mau sarapan Dan untuk sarapannya Di restoran kemarin Yang pas afternoon tea Nah ini sarapannya Standar banget Sarapannya standar banget Aduh Di Di Bawah ekspektasi bochan banget Bocan ngarepnya tuh Pelataran sarapannya bakalan Wah gitu kan Karena yang Pas bochan cobain Di pelataran Heritage Borobudur Itu sarapannya perfect Nah ini disini Sarapannya standar Cuma nasi goreng Terus Sosis Telur Bubur Yaudah gitu doang Nah Tadi kan itu menu main course nya Di bagian sana Nah di bagian sini tuh Ada roti-rotian gitu Ada berbagai macam Pastri Terus juga Boboers bisa bikin Roti panggang Terus ada Buah Masih ada buah Masih ada salad Masih ada sereal sih Tapi Untuk main course nya tuh Tadi cuma nasi goreng Atau Bubur Atau bihun Udah gitu doang Boboers Nah ini juga ada Donut-donut Tuh Ada sereal Kalau untuk Makanan Kayak roti-rotian Sama serealnya Ya oke lah ya Masih ada Tapi Main course nya Kenapa sih Cuma gitu doang Bocan tuh Ngarapnya Sarapannya bakal Wow Begitu kan Tapi sarapannya Menuhnya cuma gini doang Dan terus ya Pas Bocan nginep Itu nasi gorengnya Dia Kayak apa Nasinya tuh kayak Belum mateng Masih ngletis gitu Boboers tau gak Istilah orang Jawa Ngeletis Nasinya tuh kayak Masih berasa Kayak beras gitu Akhirnya Bocan Kan Servisnya emang bagus sih Ditanyakan Gimana sarapannya Nah Bocan langsung bilang tuh Ini nasi gorengnya Kayaknya nasinya Belum mateng deh Terus Oh yaudah Kita bikinin yang baru kan ya Gimana gitu Mereka baik banget Langsung menawarin Kayak gitu Tapi kan Gak ada cukup Udah kenyang gitu kan Akhirnya Kita balik ke kamar Siap-siap Mau check out gitu Eh gak lama tuh Staffnya dateng Nganterin nasi goreng Baru dua bungkus Tuh keren banget ya Padahal Bocan gak minta gitu Tapi diganti yang baru Sama mereka Jadi mereka tuh bener-bener Apa namanya Concern banget Sama Keluhan tamu Sama apa yang dirasain tamu Beneran servisnya Kalau Bocan bisa Kasih jempol semua Apa Jari tuh jempol semua Mau kasih ke pelataran Servisnya jempolan Semuanya pokoknya Gimana Bobo harus tertarik gak Buat nginep Di pelataran komodo ini Kalau menurut Bocan sih Ini worth it banget ya Bobo harus Karena Walaupun harga termurahnya tuh Mulai dari 3 jutaan Tapi Servisnya bener-bener bagus Terus juga Fasilitasnya lengkap Kita udah gak perlu Bayar apa-apa lagi Buat nikmatin fasilitasnya Jadi Worth it banget Buat dicoba Dan semoga bisa Jadi referensi nih Buat Bukan jadi referensi Jadi bahan pertimbangan Buat Bobors yang mau Liburan ke Labuan Bajo Bobors bisa putusin Setelah nonton review Dari Bocan kan Terima kasih sudah nonton Dadah Buat